PDIP wacanakan duet Ganjar dengan Anis, pengamat sebut saling melengkapi. Peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro menanggapi adanya wacana menduetkan Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurutnya, kedua toko ini bisa menjadi paslon yang saling melengkapi. Dengan menduetkan keduanya pun sebagai upaya untuk saling melengkapi, sehingga Ganjar dan Anis seperti pasangan yang ideal, kata Bawono saat dikonfirmasi wartawan. Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023. Bawono juga menyebut, karakteristik Ganjar dan Anis merupakan sesama gubernur yang mencolok di daerah masing-masing, di mana Ganjar memimpin Jawa Tengah dan Anis memimpin DKI Jakarta. Selain itu, Ganjar dan Anis memiliki pengalaman dalam memimpin daerah apabila berduet saling melengkapi satu sama lain, tuturnya. Sebagai informasi, wacana menduetkan Ganjar dan Anis berhembus saat politisi PDIP Said Abdullah menanggapi hasil survei yang dirilis Litbang Kompas. Dalam survei tersebut, elektabilitas Ganjar masih berada di atas Anis. Namun, Said menilai Anis bukan kompetitor. Dia lantas bicara kalau keduanya dapat bergabung menjadi satu kekuatan di 2024 nanti. Bagi kami, Anis Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan. Beliau dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas. Keduanya sama-sama dalam satu almamater, kampus terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gajah Mada. Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan. Sama-sama masih muda, cerdas, dan enerjik, ujar Ketua DPP PDIP itu kepada wartawan, Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023.